Puluhan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang, setiap ekannya, ada saja yang terjangkit penyakit kulit skabies atau kudis. Mereka mengalami kejala gatal dan tubuh benjolan kecil-kecil, di bagian tubuh seperti selajari, dan di bagian tubuh lainnya. Setiap hari, rata-rata pasien yang berobat ke klinik Pratama Lapas Padang, berjumlah 30 orang. Separuhnya merupakan pasien dengan keluhan penyakit kulit. Selebihnya, berbagai keluhan penyakit, seperti flu, infeksi saluran penapasan atas, dan penyakit lainnya. Penyakit kulitnya lebih kurang, hampir-hampir di bawah itulah. Atal apa dalam sehari yang berobat berapa? Dalam sehari, sekitar 20-30 orang. Kami bukakan dari pagi sampai sore. Jadi pelayanan pagi memang sampai jam 11 kami ikutin. Tapi kami tetap stand by di sini, karena kegiatan lainnya kadang membawa rata-rata berobat keluar rumah sakit. Kepala Lapas Muaropadang juga membenarkan banyaknya warga binaan yang menderita penyakit kulit. Hal itu diketahui karena pihaknya rutin memeriksa laporan kesehatan pasien yang berobat di klinik Pratama. Untuk penyakit yang menderita dari warga binaan ini? Kami juga sering mengontrol di lapangan. Kami melihat sehatan-sehatan dari tim medis kami lebih dominan ke penyakit kulit, dan juga penyakit kesehatan lainnya seperti flu, dan lain-lainnya. Salah seorang warga binaan yang menderita penyakit jantung mengatakan sangat terbantu dengan adanya klinik di Lapas. Pasalnya, penyakit yang dideritanya seringkali berdampak pada penurunan kesehatan seperti dada sesak, dan badan seperti mati rasa. Bisa dinyalangi sakit saya, misalnya tiba-tiba kesak nafas, nggak bisa ditanggulangi di sini, ya lebih nyaman lah Pak. Bapak sendiri menderita sakit apa ini Pak? Jantung Pak. Jantung. Sudah sering keluar di saat sakitnya kamu? Sudah Pak, sudah sering, sudah tiga kali lah Pak. Munculnya penyakit kulit biasanya disebabkan faktor lingkungan yang kurang bersih, dan kebersihan diri yang tidak dijaga dengan baik. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.